Udah-udah, ini Udah-udah, ini kita terus bisa membangun persaudaraan baik saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir tempat saya di hari ulan tahun yang ke-44 nah saya memang berusaha untuk membangun sebuah komunitas persaudaraan tujuannya adalah untuk saling mengenal dan kita membangun ekonomi mungkin yang saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa salah satu yang bisa membangkitkan ekonomi kita adalah melalui warung peta dan sudah dirasakan uang bertambah tiap hari benar gak? benar nah berhubung sementara kita hentikan warung peta saya terus berpikir bagaimana kita terus bisa membangun persaudaraan dan bisa berbagi dan membangun ekonomi hari ini jadi kegiatan di komunitas kita karena warung peta tidak jalan jadi kita berahli kepada emas koin peta dengan harapan dengan harapan setiap orang memiliki emas secara fisik di rumahnya untuk masa depan karena harga emas itu naik terus dan sudah banyak yang bergabung kemudian supaya ada kegiatan kekeluargaan maka dibentuklah arisan ya arisan koin emas yang kedua sekarang saya sedang ya bersama bunda mengembangkan yang disebut gas LPG dan air dan saya berupaya kalau ada rejeki terus menerus saya akan subsidi kita udah uji coba bulan lalu jadi gas kita subsidi 5 ribu per tabung nah disitu ada salah komunikasi dengan bunda ini yang saya subsidi itu adalah pembeli bukan warung nah kenapa contoh ada yang punya warung kemarin berapa tuh harga ecerannya itu gas berapa 22 saya subsidi 5 ribu dengan harapan harga gas di warung itu menjadi 17 ribu nah untuk apa biar warung-warung yang beli ini semakin banyak konsumennya dia tahu oh di warung ini di warung ini ada subsidi jadi biar warungnya orang-orang ramai yang punya warung dan kemungkinan kita terus berkembang ada subsidi air itu yang ketiga yang keempat saya terus eksis di media sosial baik di youtube maupun di tiktok dalam rangka agar mereka mengenal saya sekaligus disitu juga saya menyampaikan visi-visi sekaligus juga disitu saya ketemu banyak orang sehingga mereka menitipkan sesuatu kepada saya itu kenapa saya lebih banyak di media sosial ya karena sudah berusaha membangun komunitas yang ada tapi juga belum bisa berjalan sehingga saya lebih banyak waktu di media sosial alhamdulillah banyak ketemu orang arahnya kita kemana kelak di saat kita sudah memiliki uang kita bergoton royong kita bangun pabrik sahamnya dari kita setuju setuju apakah itu pabrik sepatu apakah itu pabrik sandal dan sebagainya kita yang nanam saham hasilnya sebahagia yang buat kita itu jangka panjang maka saya berharap kepada ibu-ibu bapak-bapak jika ada permasalahan di internal jangan saling membuka aib jangan suka menceritakan kejelekan saudara kita walaupun saya tahu kadang saya marah sama bunda keras sama bunda demi kebaikan istri saya karena apa dosanya istri saya yang nanggun di akhirat maka saya harus keras maka saya minta tolong kepada ibu-ibu yang bergabung dengan saya jangan sekali-sekali melawan suami karena di saat di akhirat nanti dosa ibu-ibu ditanggung suami ini yang percaya tentang agama siapapun yang melawan istri melawan suami itu dilaknat malaikat ini saya hanya bisa menyampaikan ini bukan kata saya ini kata Al-Quran bagi yang Islam kata Rasulullah bagi yang mengakui Muhammad adalah Nabi kita jadi jangan suka buka Aib ya ibu-ibu kalau sudah ngeceh menceritakan si A si B menceritakan Aib orang lain itu juga dilaknat itu bukan kata saya kata ajaran agama jadi bagi yang mau bergabung ke saya adalah yang mau sadar tentang itu ada juga informasi ke saya Pak Saleh Pak Saleh berbagi ada yang iri Pak Saleh tidak berbagi ada yang iri terus saya maunya apa berbagi salah tidak berbagi diceritain saya katakan kepada orang itu ingat ya yang percaya Nabi Adam sebagai nenek moyang kita dia difitnah dihina oleh kaum iblis maka wajar ada yang memfitnah ada yang menghina itulah pengikut iblis nah ini itu dalam hati kita ya saya lihat yang tadinya sama-sama jalan-jalan ribu karena omongan A omongan B omongan C kalau saya sama bunda mau ngomong apapun orang itu urusan dia saya doakan orang-orang seperti itu sehat selalu ya umurnya panjang dan tidak menggibah lagi tidak menceritakan kejelekan orang lain lagi hanya itu yang bisa saya sampaikan itu kawan eh kawan lagi itu ibu-ibu dan seluruh bocil om jadi ini yang pesan saya pesan saya bisa dilakukan silakan tidak dilakukan silakan tapi saya punya keyakinan siapapun yang iri dan iri dengki menceritakan orang lain pasti hidupnya sengsara itu sudah pasti itu sudah pasti karena kebenaran selalu selangkah di depan oke ini saja mudah-mudahan ada manfaatnya ke depan mudah-mudahan ada rejeki lagi kita akan terus yang punya warung silakan belanja gas di tempat saya air di tempat saya tentunya harganya lebih murah yang iri sama saya karena punya warung silakan saya doakan warungnya lancar karena apa saya hanya mau berbagi bukan untuk mencari kekayaan dari warung itu bukan ya jadi silakan ibu-ibu ya jadi yang mau karena bunda tidak bisa mengantar gas tidak bisa mengantar air silakan datang sendiri ambil gasnya dengan harga murah ya mudah-mudahan itu ada manfaatnya ada yang mau ditanyakan ibu-ibu nah masalah arisan saya sebenarnya menantang arisan itu saya ini paling sebenarnya secara pribadi saya paling tidak suka yang namanya arisan karena sudah banyak saya lihat arisan malah ribut malah yang tadinya berteman jadi ibu-ibu suhan malah yang tadinya bersaudara ini saya mulai dari saya mimpin tentara sama istrinya dulu ya kan sampai hari ini banyak saya lihat ya orang-orang arisan malah ribut karena apa awak ada sistem beli arisan ada yang arisan paling depan ngambil ada yang pas arisan tidak bisa bayar dengan alasan ini itu inilah bagi saya kurang bagus kalau saya pribadi ini pribadi saya terus solusinya apa nah ini solusinya ya kan harus betul-betul yang arisan itu meyakinkan kalau ada saudara kita yang nipu kita ada saudara kita yang tidak mau bayar ikhlas tidak kalau belum ikhlas jangan berani arisan nih karena jangan sampai saudara kita tidak mampu bayar arisan kita ceritakan kejelekasannya ke sana kemari bukan dia tidak mau bayar makanya saya kalau ada yang masih mau arisan betul-betul kolompok arisan itu itu adalah betul-betul mau komitmen dan mau bersaudara jangan sampai saya ulangi lagi jangan sampai ada saudara kita tidak mampu bayar bulan ini karena tidak punya duit terus kita menceritakan kejelekannya itu tidak baik bisa gak ibu-ibu ya yang mau arisan silahkan arisan sekali lagi saya berpesan jika kelak pas arisan ada yang tidak mampu bayar bulan itu dan tidak punya duit tolong jangan ceritakan keburukannya jangan buka aibnya tidak perlu ngomong si A itu belum bayar si B belum bayar jangan merusak doakan dia supaya punya duit bulan depannya doakan jangan diceritakan kejelekannya barulah kalian siap saya dukung arisan itu setuju itu ada pertanyaan lain bu ada monggo oke ya ini pertanyaannya pada saat dia naik ada yang tidak bayar kan gondok kalau masih punya sifat begitu jangan ikut arisan setuju setuju jangan kenapa arisan yang tadinya mau bersaudara arisan yang tadinya mau menabung malah terpecah bola malah membangun dosa yang baru di situ pokoknya yang belum daripada arisan malah menabung dosa padahal kita mau mati semuanya jadi yang siap arisan adalah yang jika ada saudaranya belum bisa bayar jangan diceritakan keburukannya jangan ceritakan kejelekannya doakan dia punya duit Yang duitnya tidak ada mudah-mudahan segera punya duit Yang duitnya sedikit mudah-mudahan tambah banyak Yang duitnya banyak mudah-mudahan bisa berbagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka? Mereka? Peta? Oke